Pemirsa hari ini Roki Gerung kembali datang ke Barat Skrim Mabes Polri untuk melanjutkan proses klarifikasi terkait penyebaran berita bohong pemirsa. Kurang lebih 9 jam Roki diperiksa oleh penyidik Barat Skrim Mabes Polri. Akademisi Roki Gerung diperiksa oleh penyidik Barat Skrim Mabes Polri Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi atas dugaan penyebaran hoax dan sara. Kedatangan Roki Gerung kali ini kembali didampingi kuasa hukumnya Haris Azhar. Roki mengaku dirinya diperiksa terkait kapasitasnya sebagai akademisi mengkritik kebijakan pemerintah yakni terkait Ibu Kota Negara Baru dan kebijakan Omnibus Law. Roki juga mengaku kritikan kerasnya terhadap pemerintah merupakan hasil riset yang didapat dari berbagai sumber yakni LBH dan Walhi. Tidak ada kriminalisasi. Kan ini pertanyaan akademis semua. Jadi yang ditanyakan adalah kapasitas saya untuk mengkritik pemerintah terhadap dua isu tadi itu IKN dan Omnibus Law. Maka saya katakan saya memanfaatkan hasil-hasil riset terutama yang bersifat mengkritik. Yang memuji ya bagian yang lain Tuhan. Jadi bagian itu yang saya terangkan, riset LBH, riset Walhi itu saya memberi dua hal. Pertama semangat perjuangan buruk, yang kedua peralatan konseptual untuk bertengkar dengan kekuasaan di dalam dua bidang itu, IKN.